selamat pagi sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andi Toh, urban farmer dan motifarmer dari Cipinang, Mori Jakarta Timur bagaimana sahabatnya pagi ini sahabat semua kembali bersyukur bisa menyapa teman-teman di videonya rumah hijau net bagi yang baik yang menyimak lewat Facebook live maupun tayangan ulangnya di channel youtube rumah hijau bagaimana teman-teman mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat kapanpun teman-teman menyimak video ini ya ini pagi hari ini saya lagi melihat tanaman-tanaman min saya ini tanaman min saya sedang sedang besar-besarnya sedang rame-rame rimbun-rimbunnya terus tanaman kemangi pun juga sudah mulai bertinggian mulai berbunga dan juga ada nih basilnya waduh basilnya sudah sampai sedemikian kekar nih teman-teman waduh basilnya sampai sekekar itu nah ini apa yang mau saya sharingkan pagi hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman seputar pola jadi di dalam urban farming kalau teman-teman sudah seterus menerus melakukan lama-lama ketemu polanya yaitu bagaimana sih pola berkebun di tempat teman-teman masing-masing dan tidak ada jalan lain memang perlu sering melakukan prakteknya nah kalau saya boleh berbagi pola yang saya sedang temukan di dalam kesarian saya itu adalah salah satunya di tanaman min ini jadi kalau mungkin sahabat-sahabat semua ada yang pernah melakukan katakanlah ig walking gitu ya di satu situs instagram saya atau di video-video youtube saya selalu ada pola video yang seperti ini yaitu ketemu tanaman min yang rame atau kemudian saya lagi nyetek min atau kemudian saya sedang memindahkan tanaman min ke polybag itu karena apa? karena ya ini sudah seramai ini dan tidak bisa terus dibiarkan jadi ini akan hari ini akan menjadi sebuah pola yang akan terus berulang apakah akan saya selesaikan hari ini atau mungkin saya alokasikan beberapa menit setiap harinya untuk memindahkan sebagian demi sebagian karena urban farming ini kan bagian dari kesarian jadi dialokasikan waktu itu bukan bukan apa ya kalau terlalu fokus itu nanti malah jadi jadi apa ya dan tanda kutip jerah gitu perubahan farming saya sih nggak mau seperti itu jadi pengennya melakukannya sedikit-sedikit 5-10 menit setiap hari tapi dapat misalnya 2-3 polybag dan sebagainya apalagi saya sudah ini nih teman-teman sudah nah ini oh ini tanah dan yang ini adalah nih ini pupuk padat dari komposter saya sudah siap untuk kemudian dimasukkan ke menjadi bagian dari media tanam nah jadi rencananya adalah saya akan memindahkan sebagai tanaman hidroponik ini sebelum dipindahkan biasanya saya stack dulu jadi saya akan stack dulu jadi mempersiapkan generasi penggantinya kalau kemudian saya polybag kalau kemudian dalam polybag ini dia survive biasanya saya akan posting di status saya bagi yang mau memiliki tanaman min silahkan kabar saya untuk kemudian nanti tinggal dijemput atau diantar monggo diatur bagaimana teknisnya ya begitu sahabat semua asik ya lihat tanaman min seperti ini bisa membayangkan bagaimana teman-teman kalau punya instalasi hidroponik di rumah dan hari-harinya suka dengan daun min nah ini daun min di rumah saya sudah sampai sebesar ini jadi sahabat semua selamat melakukan proses berkebun temukan pola yang paling asik yang paling seru yang paling baik di dalam kesaharian teman-teman siapa tahu ini akan selalu menjadi kegiatan harian dan menjadi bagian dari kehidupan teman-teman yang membahagiakan karena apa ya tidak bisa dipungkiri kita hidup bersama alam dan ini khususnya buat teman-teman urban ya artinya yang tinggal di kota yang lahannya sempit alokasikan sekian lahan teman-teman bahkan enggak sampai satu kali satu meter pun teman-teman bisa melakukan seperti ini gimana caranya monggo silahkan jalan-jalan di video YouTube saya untuk melihat inspirasi-inspirasi instalasi hidroponik dan hubungi penyedia instalasi hidroponik di sekitar anda untuk kemudian sahabat semua bisa mewujudkan apa yang ada di belakang saya ini pasti juga bisa hadir di belakang rumah sahabat semua baik teman-teman sampai kita ketemu lagi di video rumah hijau yang lainnya saya Gito sampai ketemu bye